Seperti biasa kaisar dan selirnya yang tercinta menanti di dalam pondok yang memang tersedia di situ, di tengah-tengah hutan. Para pembesar dan pangeran Teng Sin Ong menanti di luar pondok sambil bercakap-cakap. Mereka menanti sampai datangnya binatang-binatang yang akan digiring oleh pasukan yang sudah menyusup-nyusup ke dalam hutan lebat di depan. Para pengawal menjaga di sekeliling tempat itu terdiri dari pengawal kaisar dan pengawal pangeran Teng Sin Ong karena pangeran ini mempunyai pasukan pengawal sendiri. Mereka tidak usah lama menanti. Segera terdengar sorak-sorai dari jauh, makin lama makin mendekat. Itulah suara pasukan yang bertugas mengiring binatang hutan menuju ke tempat penyembelian itu, di mana para pembesar telah menanti dengan gendewa bersama dengan anak panahnya siap di tangan. Mendengar suara ini, kaisar sudah keluar dari pondok sambil tersenyum-senyum gembira membawa sebatang gendewa. Seorang taikam yang menjadi kepercayaan dan pelayannya mengikuti kaisar sambil membawa tempat anak panah. Tak lama kemudian, mulailah bermunculan binatang-binatang hutan yang panik ketakutan karena dikejar-kejar dan digiring oleh pasukan di belakang mereka yang bersorak-sorai itu. Dan mulailah kaisar bersama pangeran Teng Senong dan para pembesar lainnya menghujankan anak panah mereka ke arah binatang-binatang itu. Tidak ada seorang pun melihat ketika dari rombongan pengawal pangeran Teng Senong, tiba-tiba seorang pengawal menyelingap ke dalam semak-semak. Orang ini lalu menanggalkan pakaian dan menyelingap memasuki pondok kaisar dari samping, meloncat masuk dari jendela yang terbuka. Dengan kecepatan kilat, laki-laki setengah tua ini menyergap yang kuih-hui yang sedang berdiri menonton di ambang pintu depan. Terdengar selir cantik itu menjerit, akan tetapi tubuhnya menjadi lemas ketika dia tertotok. Pada saat semua orang menoleh karena mendengar jeritan itu, yang kuih-hui telah dipondong dan dibawa lari oleh laki-laki itu. Penculik Penjahat Jangan lepas anak panah, bisa salah sasaran tiba-tiba pangeran Teng Senong berseru keras. Mendengar ini, kaisar yang sudah pucat mukanya cepat berseru, benar. Jangan lepas anak panah. Kejar dan tangkap. Selamatkan dia. Semua orang, pengawal, pembesar, pangeran Teng Senong, bahkan kaisar sendiri, segera mengejar penculik yang memiliki gerakan yang amat gesit itu. Dengan beberapa loncatan saja penculik itu telah lari jauh sekali. Cepat kejar, tolong dia. Ah, kuih-hui kaisar berteriak dengan muka pucat. Tiba-tiba tampak dua sosok bayangan orang berkelebat menghadang penculik itu. Dari jauh kelihatan jelas bahwa dua orang itu adalah wanita-wanita cantik yang gerakannya cepat luar biasa. Wanita yang lebih tua sudah menerjang maju dan dengan serangan mendadak berhasil memukul roboh penculik dan merampas yang kuih-hui, disusul kemudian wanita kedua yang muda dan cantik menggerakkan pedangnya menusuk. Terdengar jerit melengking yang nyaring sekali ketika pedang itu menembus dada penculik itu yang berkelojotan, terbelalak dan menudingkan telunjuknya kepada wanita pertama seolah-olah hendak berkata sesuatu, akan tetapi sebuah tendangan yang mengenai kepalanya membuat penculik itu tak dapat bergerak lagi dan tewas seketika. Kaisar dan rombongannya sudah tiba di situ. Dengan tepukan perlahan wanita perkasa yang lebih tua itu membebaskan totokan yang kuih-hui. Selir ini mengeluh dan menangis sambil menubruk kaisar yang memeluknya. Kaisar memandang kepada dua orang wanita cantik yang sudah berlutut di depan kakinya dengan perasaan bersyukur dan berterima kasih. Untung sekali kalian berdua yang gagah perkasa datang menolong kata kaisar dengan penuh rasa syukur, suaranya masih gemetar karena ketegangan hebat yang baru saja dialaminya. Siapakah kalian? Hamba adalah ketua butong pai bernama The Kwatlin, berkata wanita cantik itu, lalu menuding kepada darah muda yang cantik jelita dan tinggi semampai di sebelahnya. Dan ini adalah buli yang cumurit hamba. Ah, kiranya ketua butong pai yang terkenal kata kaisar sambil tersenyum lebar. Pantas saja demikian lihai. Kalian telah berjasa, telah menyelamatkan kekasih kami dan membunuh penculik jahat. Kalian pantas diberi hadiah besar. Yang Puihui sudah menghentikan tangisnya, dan kini dia pun memandang kedua orang wanita itu dengan meco berseri. Kalian datanglah ke istana, aku akan memberi hadiah kepada kalian. The Kwatlin menyembah dengan hormat. Hamba berdua hanya melakukan tugas hamba sebagai rakyat yang setia kepada junjungannya. Hamba berdua tidak mengharapkan balas jasa, Hanya apabila paduka sudi menerima, biarlah murid hamba ini bekerja sebagai pengawal pribadi paduka. Sekarang banyak orang jahat, tanpa pengawalan yang kuat tentu membahayakan paduka. Girang bukan main hati yang kuih-kuih. Baik sekali. Siapa namamu tadi? Tanyanya kepada gadis cantik yang menunduk sejak tadi. Gadis itu kini mengangkat mukanya, dan dengan sepasang metu yang bersinar-sinar dia menjawab, Nama hamba Buliangcu. Saking girangnya, yang puih-kuih mencabut tusuk konde dari emas berhiaskan permata dan menghadiahkan benda itu kepada The Kwatlin, dan dia menerima pula gadis murid Butong Pai itu sebagai pengawal pribadinya. Mulai saat ini gadis yang bernama Buliangcu itu ikut bersama rombongan kaisar, selalu mengawal di belakang yang puih-kuih, kembali ke istana. Adapun The Kwatlin segera kembali ke Butong San dengan hati girang karena siasatnya berjalan dengan baik sekali, sungguhpun untuk itu dia terpaksa harus mengorbankan nyawa seorang anggotanya. Penculik itu bukan lain adalah seorang anggotanya sendiri, seorang bekas penjahat yang memiliki ginkang tinggi. Penculik itu hanya diperintah untuk melarikan yang puih-puih dengan janji akan dibantunya kalau sampai mengalami bahaya. Akan tetapi, penculik itu baru tahu bahwa dia dikhianati oleh ketuanya sendiri setelah dia roboh dengan pedang menembus dadanya. Baru ia tahu bahwa dia dikorbankan untuk suatu siasat licik dari The Kwatlin, namun pengetahuan ini tiada gunanya karena dia keburu mati sebelum dapat mengeluarkan suara. Siapakah gadis cantik yang kini menjadi pengawal yang puih-puih? Tadinya, untuk tugas ini The Kwatlin menunjuk muridnya, Bu S.W. Inyo. Akan tetapi betapa marahnya ketua Butong Pai ini ketika dia menghadapi penolakan muridnya. The Kwatlin tidak berani, Subo. Perintahlah The Kwatlin untuk melakukan hal lainnya. Biar disuruh membasmi penjahat yang bagaimanapun, biar harus mempertaruhkan nyawa, The Kwatlin tidak akan mundur dan pasti akan memenuhi perintah Subo. Akan tetapi ini, ah, The Kwatlin tidak mau terlibat dalam pemberontakan, jawab S.W. Inyo sambil berlutut dan menundukkan mukanya. Hampir saja Kwatlin menampar kepala muridnya itu saking marah dan kecewanya. Dan pada saat itu, S.W. Iliang yang melihat adiknya terancam bahaya kemarahan Subonya, cepat maju dan berkata, Subo, kalau Moimoi tidak berani, biarlah Teocu yang melakukannya. Kau seorang pria, mana mungkin? Teocu bisa saja menyamar sebagai seorang gadis. Dahulu di waktu kecil seringkali Teocu mengenakan pakaian Moimoi dan bermain-main seperti seorang anak perempuan. Mendengar ini Kwatlin termenung. Betapapun juga dia lebih percaya kepada muridnya sekaligus kekasihnya ini. Selama ini S.W. Inyo selalu memperlihatkan sikap dingin dan kadang-kadang menentang. Berbeda dengan S.W. Iliang yang selalu menuruti kehendaknya, bahkan pemuda itu mau pula melayani nafsu birahinya. Pekerjaan yang direncanakan ini amat berbahaya kalau sampai bocor, maka sebaiknya kalau dilakukan oleh orang yang paling dipercayainya. Memaksa S.W. Inyo amat berbahaya karena siapa tahu kalau-kalau murid perempuan ini akan mengkhianatinya gelap. Hem, kita coba saja katanya. Setelah melihat S.W. Iliang berpakaian wanita dan bergaya, Kwatlin menjadi girang sekali. Agaknya murid itu memang mempunyai bakat bermain sandiwara, maka ketika berpakaian wanita dan beraksi, dia sendiri hampir pangling dan mengira bahwa S.W. Iliang adalah Sawiniu. Demikianlah rencana siasat itu dijalankan dengan baik. S.W. Iliang yang menyamar sebagai seorang gadis cantik bernama Bu Liang Chu berhasil menyusup ke dalam isana sebagai pengawal pribadi dari Iang Kuihui. Memang itulah tujuan pokok dari siasat Kwatlin, yaitu memikat hati Iang Kuihui. Pemikatan dengan kera menolong selir itu dari bahaya telah berjalan cukup baik, akan tetapi akan lebih berhasil lagi kalau muridnya itu berhasil menjatuhkan hati selir itu dengan ketampanannya. Kalau sampai berhasil S.W. Iliang menjadi kekasih yang Kuihui, akan mudah saja melakukan gerakan pemberontakan dari dalam. Inilah sebabnya maka dia setuju muridnya itu menyamar sebagai wanita. Diarlah memberikan kekasihnya ini kepada Iang Kuihui demi tercapainya cita-citanya. Berbeda dengan kakaknya yang telah mabuk bujukan gurunya, S.W. Iliang makin lama merasa makin tidak enak tinggal di Butongsan. Dia sama sekali tidak senang dan hatinya menentang menyaksikan semua perbuatan subonya. Tadinya memang dia rela menjadi murid subonya karena wanita sakti itu yang menolong dia dan kakaknya, juga yang telah membunuh Pat Gil Kai Ong, musuh besar yang telah membunuh ayah mereka. Akan tetapi semenjak menyaksikan betapa subonya itu menguasai Butong Pai dengan kekerasan, melihat subonya melawan S.W. Iliang sendiri dan bahkan membuat para tokoh Butong Pai mengundurkan diri dari Butong Pai, hatinya sudah merasa tidak senang. Apalagi melihat masuknya anggota-anggota baru Butong Pai yang terdiri dari orang-orang kasar yang dia ketahui adalah bekas-bekas penjahat, dia merasa penasaran. Semua itu masih ditambah lagi kenyataan yang membuatnya merasa malu dan hina, yaitu melihat kakaknya menjadi kekasih subonya. Sering kali secara diam-diam S.W. Iliang menasehati kakaknya, bahkan menganjurkan kakaknya untuk bersama dia melarikan diri saja dari Butong Pai, namun semua itu tidak diacuhkan oleh S.W. Iliang. S.W. Iliang menderita batin seorang diri, sering kali menangis di dalam kamarnya. Melihat munculnya Kiamo Chai Li, hatinya menjadi makin gelisah. Dia dahulu sudah mendengar dari mendiang ayahnya bahwa Kiamo Chai Li adalah seorang datu kaum sesat yang amat kejam. Namun kenyataannya, subonya menjadi sekutu iblis itu, bahkan diakui sebagai pemimpin. Pagi hari itu, setelah merasa kehilangan kakaknya yang pergi tanpa pamit bersama subonya, dan kemudian melihat subonya pulang sendiri tanpa kakaknya, S.W. Iliang tak dapat menahan kegelisahan hatinya lagi. Dia memeranikan diri memasuki kamar subonya di mana subonya sedang bercakap-cakap dengan Kiamo Chai Li yang kebetulan datang ke Butong San. Subo, teucu, murid, tidak melihat adanya liang koko yang tadinya pergi bersama subo selama beberapa hari lamanya. Kemanakah dia, subo? Apakah yang terjadi dengan kakakku itu tanyanya dengan wajah agak pucat karena beberapa malam biak kurang tidur memikirkan kakaknya. Dekuatlin mengerutkan alisnya. Hatinya memang sudah tidak senang pada muridnya ini, apalagi ketika S.W. Iliang terang-terangan berani menolak perintahnya sehingga tugas itu digantikan oleh S.W. Iliang. Biarpun pemuda itu berhasil baik, betapapun juga Dekuatlin merasa kehilangan, apalagi di waktu malam yang sunyi dan dingin. Kau tidak perlu tahu jawabnya membentak. Tapi, subo, dia adalah kakak teucu, S.W. Iliang membantah. Hem, dia bertugas di kota raja. Sudah, pergilah dan jangan kau mengganggu kami yang sedang bicara. S.W. Iliang bangkit berdiri dari atas lantai dan memandang gurunya dengan metel, terbelalak dan muka pucat. Jadi, dia, dia telah menyelundup ke dalam istana? Dekuatlin bangkit berdiri dan menudingkan telunjuknya ke muka S.W. Iliang sambil membentak marah. Gara-gara engkau lah. Apa kau kira kalau tidak terpaksa aku suka membiarkan dia melakukan tugas berbahaya itu? Mestinya engkau yang bertugas, akan tetapi engkau telah menolak. Dia seorang murid yang amat baik, tidak seperti engkau yang tak mengenal budi. S.W. Iliang membalikkan tubuhnya, menutupi muka dan menangis sambil mengeluh, liang koko, ah, koko. Setelah darah itu berlari pergi, kuatlin lalu duduk kembali. Dengan wajah keruh dia mengomel, murid yang murtad. Sungguh menjengkelkan saja dia itu. Kiyamo Chai Li tersenyum. Mengapa pusing-pusing menghadapi seorang gadis seperti itu? Kalau dibiarkan saja, tentu dia akan terus merongrongmu dan boleh jadi kelak akan membahayakan perjuangan kita. Dia harus ditundukan. Hem, maksudmu menggunakan kekerasan? Ah, aku mengenal gadis seperti itu. Wataknya keras dan kalau digunakan kekerasan, sampai mati pun dia tidak akan tunduk. Kalau sampai dia mati, amat tidak baik bagi kakaknya yang kita butuhkan tenaganya. Dia harus dilawan dengan kera halus. Bagaimana maksudmu? Membujuknya. Kiyamo Chai Li menggelengkan kepalanya. Dibujuk pun takkan berhasil. Akan tetapi sekali dia telah jadi istri orang, tentu dia akan menurut segala kehendak suaminya. Ih, aku tidak pernah memikirkan hal itu. Dengan siapa? Kita harus cerdik, kita harus memakai siasat sekali tepuk memperoleh dua ekor lalat atau menggunakan pedang yang bermata dua. Di satu pihak, kita harus menyenangkan hati pangeran Teng Senong yang aku tahu memiliki watak mati keranjang. Dia tentu akan berterima kasih sekali kepadamu kalau kau rela memberikan muridmu yang cantik manis itu kepadanya, menjadi seorang selirnya yang tercinta dan dapat diandalkan. Kedua, kalau muridmu itu sudah menjadi selir pangeran Teng Senong, tentu dia akan tidak banyak membantah lagi. Dekuat Lin mengangguk-angguk. Diam-diam dia memuji kecerdikan temannya ini. Siasatmu memang baik sekali, Chai Li. Akan tetapi, biarpun sudah pasti sekali pangeran akan menerima penawaran ini dengan kedua tangan terbuka, ku kira belum tentu SW ini lo akan mau dijadikan selir pangeran itu. Kalau dia menolak, lalu bagaimana? Kiyamo Chai Li tertawa. Hai hai hik, tidak usah khawatir, Pangcu. Aku yang tanggung jawab dia tentu tidak akan menolak. Dia lalu mendekatkan mulutnya ke telinga dekuat Lin berbisik-bisik. Kuat Lin mengangguk-angguk. Hem, kalau dia merupakan seorang murid yang baik dan taat, tentu aku tidak tega. Akan tetapi, demi suksesnya perjuangan kita, agar dia tidak menjadi penghalang malah kelak mungkin dapat membantu, biarlah kita atur secepatnya agar pangeran dapat berkunjung ke sini. Tentu mudah saja dan tidak akan menimbulkan kecurigaan. Bukankah peristiwa di hutan itu membuat nama Butong Pai terangkat tinggi dalam pandangan kerajaan? Kalau seorang pangeran berkunjung ke sini, menemui penolong selir yang puihui, hal itu sudah semestinya. Hai hai hai! Kau memang cerdik sekali, Chai Li dekuat Lin memuji dan kedua orang wanita berkepandayan tinggi itu sambil tersenyum-senyum minum arak wangi yang berada di dalam cawan-cawan perak mereka. Beberapa hari kemudian, sesuai dengan siasat mereka itu, datanglah rombongan tamu agung dari kota raja. Pangeran Teng Sen Ong. Inilah hasil pertama dari siasat dekuat Lin menolong yang puihui. Sebelum peristiwa itu, hubungannya dengan pangeran itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, itu pun berupa pertemuan rahasia yang diadakan hanya melalui kurir, utusan. Akan tetapi sekarang, setelah siasat di hutan itu sekaligus mengangkat nama Butong Pai, pangeran Teng Sen Ong berani datang secara berterang, bahkan sebelum berangkat pangeran itu menerima titipan bingkisan hadiah yang dikirim oleh yang puihui sendiri melalui pangeran itu. Tentu saja keadaan di Butong San seperti dalam pesta. Semua anak buah Butong Pai mengenakan pakaian baru dan rombongan tamu agung itu disambut dengan meriah seperti sambutan terhadap seorang pengantin. Dengan penuh kehormatan para tamu agung dijamu di ruangan yang lebar dari Butong Pai, dan pesta pora diadakan di ruangan yang biasa dipergunakan sebagai lian butia, ruang belajar silat. Sambutan resmi dilakukan dan pangeran menyerahkan bingkisan dari yang puihui serta menyerahkan pula bingkisan dari dirinya sendiri kepada ketua Butong Pai. Malam harinya, sebagai penghormatan khusus, pangeran Teng Sen Ong seorang diri dijamu oleh Ndekuat Lin di ruangan dalam. Kali ini Seng ketua hanya ditemani oleh Kiamo Chaili dan Bu Eswe Inyo. Sebenarnya darah ini hadir karena setengah dipaksa oleh Subonya untuk menemani dia menjamu pangeran itu. Biarpun di dalam hatinya Bu Eswe Inyo tidak setuju, namun dia tidak berani membantah. Pula, di dalam hatinya dia ingin sekali mendengar percakapan mereka yang tentu akan menyangkut pula keadaan kakaknya di kota Raja. Ketika pangeran ini dipersilakan duduk menghadapi meja yang sudah penuh hidangan, Dekuat Lin memperkenalkan Kiamo Chaili Lioksi sebagai pemilik istana Rawa Bangkai. Setelah itu baru dia memperkenalkan Bu Eswe Inyo pula sebagai muridnya yang terkasih. Pangeran itu memandang Kiamo Chaili dan Bu Eswe Inyo, lalu tertawa gembira dan berkata, Sungguh beruntung sekali Pangcu mendapatkan seorang pembantu seperti Liokto Anyo ini yang saya yakin tentu memiliki ilmu kepandayan tinggi. Dan muridmu ini, awaih, penerangan ini menjadi makin bercahaya, suasana menjadi makin gembira dan segar, hidangan menjadi bertambah lezat. Sungguh saya merasa berbahagia sekali bahwa nona bu suka menemani saya makan minum, untuk ini saya harus mengaturkan arak penghormatan sebanyak tiga cawan. Pangeran itu tentu saja tadinya sudah diberitahu oleh Kuatlin bahwa ketua ini hendak menghadiahkan muridnya kepadanya. Maka begitu melihat Eswe Inyo yang masih amat muda dan cantik jelita itu, hati seng pangeran sudah jatuh dan gairahnya sudah bernyala-nyala. Wajah Eswe Inyo menjadi merah padam. Dia merasa malu sekali menyaksikan sikap dan mendengar kata-kata yang penuh pujian ini. Dia tidak biasa berhadapan dengan pria seperti ini. Hatinya berdebar tegang dan khawatir, akan tetapi untuk menolak, tentu saja dia tidak berani. Sambil menunduk dan membisikkan kata-kata terima kasih dia menerima tiga cawan arak berturut-turut. Biarpun dia tidak biasa minum banyak arak, akan tetapi terpaksa tiga cawan arak itu diminumnya tanpa banyak membantah. Melihat ini Dekuat Lin dan Kiam Mo Chai Li tertawa girang. Dari seberang meja, Dekuat Lin mengeditkan sebelah matanya kepada Teng Sen Ong. Seng pangeran mengerti akan isyarat ini, maka dia lalu melepas untai kalung emas bertaburan permata yang tergantung di lehernya, bangkit berdiri dan mengulurkan kedua tangan yang memegang kalung itu kepada Eswe Inyo. Nona Bu, kalung ini sama sekali tidak dapat mengimbangi kecantikan Nona, akan tetapi karena pada saat ini yang ada pada saya hanya kalung ini, maka sudilah Nona menerimanya sebagai tanda penghormatan saya kepada seorang Nona secantik Dewi kata pangeran itu. Bu Eswe Inyo terkejut sekali dan cepat dia menoleh kepada subonya. Menurutkan kata hatinya, ingin dia menolak keras dan mencela sikap pangeran yang terlalu berani itu. Akan tetapi dia melihat subonya mengangguk dan berkata, Eswe Inyo, pangeran telah bermurah hati kepadamu, mengapa tidak lekas menerima dan mengaturkan terima kasih? Bu Eswe Inyo merasa terdesak. Dengan suara gemetar dia berkata, Hamba, hamba, tidak berani menerimanya. Eswe Inyo de Kwatlin menegur. Bu Eswe Inyo, mengapa kau menolak kemurahan hati pangeran Kiamo Chai Li juga ikut menegur? Pangeran Teng Senong tertawa. Ahaha, tentu saja Nona Bu merasa malu-malu, tidak seperti gadis-gadis yang khas akan harta benda. Hal ini malah menonjolkan kecemerlangan watak seorang gadis yang cantik jelita dan gagah perkasa. Nona, biarlah aku mengalungkan hadiah ini di leharmu. Berkata demikian, Seng pangeran lalu bangkit berdiri dan mengalungkan kalung emas itu melingkari leher Eswe Inyo yang menundukkan kepalanya. Karena tak dapat menolak lagi maka kalung yang lebar itu dalam sekejap sudah mengalungi leharnya. Dengan muka sebentar pucat sebentar merah Eswe Inyo menjurah, Banyak terima kasih hamba haturkan. Ahah, jangan sungkan-sungkan, Pangeran itu tertawa, Kedua orang wanita sakti itu pun tertawa. Secara bergantian mereka kemudian menyuguhkan arak kepada Seng pangeran dan juga Bu Eswe Inyo. Muridku, Karena pangeran telah bermurah hati kepadamu, Tidak saja menyuguhkan arak tetapi juga menghadiahkan kalung, Mengapa kau tidak bersikap sebagai seorang muridku yang tahu aturan dan mengenal Budi? Hayo cepat sungguhkan tiga cawan kepada pangeran sebagai penghormatanmu. Muka Eswe Inyo menjadi merah. Dia tidak membantah kebenaran ucapan ini, Maka secara terpaksa dia bangkit berdiri, Dipandang oleh pangeran yang tersenyum-senyum dan mengelus jenggotnya. Eswe Inyo menghampiri pangeran dan menuangkan arak ke cawan Seng pangeran dari guci emas. Silakan paduka minum arak sebagai tanda kehormatan hamba, pangeran, Kata Eswe Inyo dengan malu-malu. Hahaha, terima kasih, Nona. Akan tetapi, aku tidak mau minum kalau tidak kau temani. Hayo untukmu juga secawan. Kembali Kuatlin dan Kiamo Chaili ikut memujuk dan terpaksa akhirnya Eswe Inyo kembali minum tiga cawan arak bersama Seng pangeran. Karena tidak biasa minum arak, Kini diloloh banyak arak yang diam-diam telah dicampuri bubuk putih yang dilepas secara lihai oleh Kiamo Chaili ke dalam cawan gadis itu, Akhirnya Eswe Inyo menjadi mabuk. Dia mulai tersenyum dengan lepas, memperlihatkan deretan gigi yang putih, dan mulai berani mengangkat muka memandang pangeran yang pandai bicara itu. Hahaha, setelah ditemani makan minum oleh Nona Bu, aku lupa semua wanita di istanaku. Hem, bagaimana aku dapat berpisah lagi darimu, Nona kata pangeran itu. Mendengar ini Eswe Inyo mengerutkan alisnya, akan tetapi karena kepalanya sudah pening dan pandang matanya sudah berkunang, Hanya sebentar saja dia merasa betapa kata-kata itu tidak pada tempatnya dan dia hanya tersenyum. Bu Eswe Inyo, muridku yang baik. Pangeran telah berkenan mencintaimu. Kau akan diambilnya sebagai selir yang tercinta. Cepat kau berlutut dan haturkan terima kasih, muridku. Sepasang matu darah itu terbelalak. Tidak. Ah, tidak. Terdengar suara pangeran, Nona, kau cantik sekali, kau gagah perkasa, aku cinta padamu dan marilah kau ikut bersamaku ke kota-ke kota raja. Kau akan menjadi selirku yang paling tercinta, menjadi pengawal pribadiku. Tidak. Ah, tidak mau, oh gah. Eswe Inyo yang tadinya bangkit berdiri serentak itu tiba-tiba terhuyung. Dia kembali menjatuhkan diri di atas bangku karena melihat betapa kamar itu berputar-putar dan dirinya merasa seperti terayun-ayun. Karena tidak tahan lagi, Eswe Inyo merebahkan kepalanya di atas kedua lengan yang berada di atas meja, hanya menggoyang kepalanya tanda menolak. Terdengar olehnya lapat-lapat suara gurunya. Jangan bodoh, Eswe Inyo. Engkau akan menjadi seorang nyonya pangeran yang terhormat, dan di kota raja kau dapat bekerja sama dengan kakakmu. Aku tidak mau, ah, tidak mau, Eswe Inyo memuka matanya dan melihat wajah yang dekat sekali dengan mukanya. Wajah Seng pangeran Teng Senong, wajah seorang laki-laki yang cukup tampan gagah, akan tetapi sudah tua, sedikitnya 50 tahun usianya. Dia merasa ngeri, takut dan akhirnya dia tidak ingat apa-apa lagi. Obat bubuk yang dicampurkan di araknya oleh Kiamo Chai Li telah bekerja dengan baik, dia tertidur dan tidak merasa apa-apa lagi. Eswe Inyo mengeluh dan mengerang. Dia mimpi. Seolah-olah dia berada di dalam sebuah perahu berdua saja bersama pangeran Teng Senong. Lalu perahu itu diserang badai, terguling dan dia meronta-ronta hendak melawan gulungan ombak yang menggelutnya. Namun dia merasa tubuhnya lemas, dia terseret, tenggelam, gelagapan dan seluruh tubuhnya terasa sakit-sakit, kepalanya pening. Sebentar dia timbul, lalu tenggelam lagi, dan lapat-lapat dia mendengar suara pangeran Teng Senong yang menyatakan cinta kasihnya. Jauh lewat tengah malam Eswe Inyo mengeluh dan merintih perlahan, lalu membuka matanya. Mimpi itu teringat lagi olehnya, membuat dia bergidik angeri. Untung hanya mimpi, pikirnya. Ketika membuka mata, dia mendapatkan dirinya telah rebah di atas pembaringannya sendiri di dalam kamarnya. Augah kepalanya masih pening sekali. Dia bangkit duduk dan hampir dia menjeret kaget ketika melihat bahwa dia tidak berpakaian sama sekali. Dia teringat bahwa dia menemani subonya, Kiamo Chaili, dan pangeran Teng Senong makan minum. Teringat betapa dia terlalu banyak minum dan mabuk. Mengapa dia tahu-tahu berda di pembaringannya tanpa pakaian? Dia memeriksa keadaan tubuhnya, melihat kalung yang masih bergantung di lehernya, dan tiba-tiba tahulah dia akan semua yang telah terjadi atas dirinya. Keparat dia bangkit akan tetapi terguling lagi. Selain kepalanya pening sekali, tubuhnya juga panas dan lemas seolah-olah kehabisan tenaga. Dia tidak tahu bahwa itulah pengaruh obat bubuk, racun yang diminumnya bersama arak, yang membuat dia pulas sehingga tidak dapat melawan ketika pangeran Teng Senong membawanya ke dalam kamar dan menggagahinya. Tiba-tiba pintu kamar terbuka dari luar. SW Inimar menahan nafas, mengambil keputusan untuk mengerahkan seluruh tenaganya membunuh pangeran itu. Dia sudah maklum bahwa dirinya diperkosa pangeran itu. Selamat, muridku. Engkau telah menjadi istri pangeran. Besok pangeran Teng Senong akan menjemputmu secara resmi dan membawamu ke kota raja sebagai selirnya terkasih. Tidak sudi. Aku harus membunuhnya SW Inio meloncat turun tanpa mempedulikan tubuhnya yang telanjang bulat, kedua tangannya di kepal. Plak SW Inio terlempar dan terbanting di atas pembaringannya lagi ketika kena tamparan tangan gurunya. SW Inio, apa yang kau ucapkan itu? Engkau suka sendiri melayani pangeran, engkau menerima kalungnya, engkau tersenyum-senyum kepadanya. Setelah engkau dan dia bersenang-senang di dalam kamar ini, semestinya aku mengutukmu. Akan tetapi aku sayang kepadamu, aku tidak marah malah bersyukur bahwa engkau akan menjadi istri muda seorang pangeran. Dan sekarang kau hendak memberontak? Hendak memikin malu gurumu? Kau mau membunuh kekasihmu sendiri? Bocah setan tak kenal budi. Kalau tidak aku rubah pendirianmu, aku sendiri yang akan membunuhmu. Pikirkan ini baik-baik. Engkau sudah bukan perawan lagi, engkau milik pangeran Tang Sinong de Kuatlin meninggalkan kamar itu dan membanting keras-keras daun pintu kamar. S.W. Inimar menutupi mukanya dan menangis menggugup, tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Dengan terisak-isak dan jari-jari tangan gemetar dia mengenakan pakaiannya yang bertumpuk di sudut pembaringan. Kepalanya masih pening dan tenaganya habis. Tak mungkin dalam keadaan seperti itu dia melarikan diri. Tentu akan mudah tertangkap kembali oleh gurunya. Melawan pun tidak mampu, apalagi dia benar-benar merasa seperti tidak bertenaga lagi. Apalagi hendak membunuh pangeran itu yang selalu terkawal kuat. Ya Tuhan dia menangis sesengguhkan lagi. Ayah! Koko, apa yang harus aku lakukan? Dia sudah ternoda. Mau atau tidak, dia harus menjadi selir pangeran itu. Dia tidak sudi. Lebih baik mati. Mati. Ya, matilah jalan satu-satunya, demikian pikiran yang ruat itu mengambil keputusan. Dirabahnya ikat pinggangnya. Tidak, dia seorang gadis gagah perkasa, tidak semestinya mati menggantung diri seperti wanita-wanita lemah. Dihampirinya pedangnya yang tergantung di dinding. Biarpun tangannya gemetar dan tidak bertenaga dipaksanya tangan itu mencabut pedangnya, lalu sambil memejamkan matanya, dia mengayun pedang itu ke leharnya. Plak lengan kanannya dipegang orang dan pedang itu dirampasnya. Tadinya dia mengira bahwa subonya yang mencegahnya membunuh diri, maka dia terisak dan membalik. Betapa kagetnya ketika dia melihat bahwa yang mencegahnya membunuh diri itu adalah seorang laki-laki muda, paling banyak 30 tahun usianya. Laki-laki ini tersenyum, wajahnya cukup tampan dan membayangkan kegagahan. Membunuh diri bukan perbuatan seorang gagah, bisik laki-laki itu. Kalau sudah mati, mana mungkin dapat menghilangkan penasaran? Kalau masih hidup, selalu terbuka harapan untuk membalas dendam. Ucapan ini menyadarkan SW Inyo. Siapa kau? SSS TTT, bisik pula laki-laki itu. Aku seorang matu-matu yang dikirim oleh General Anlusanona. Daripada engkau membunuh diri, mari ku bantu kau keluar dari tempat ini dan kau ikut bersamaku. Dengan bekerja untuk angoan SW, kelak kau berkesempatan untuk membalas kepada semua orang yang telah mendatangkan malapetaka ini kepadamu. Seperti kilat masuknya pikiran ini ke dalam kepala SW Inyo. Mengapa tidak? Mati bukan merupakan jalan yang memecahkan persoalan. Dia harus membalas kepada pangeran itu. Dan kini, dia dapat menduga bahwa dia tentu pingsan karena pengaruh obat dari Kiamo Chayli. Dia tahu bahwa wanita itu adalah seorang ahli tentang racun. Kini dia mengerti semua. Dia sengaja dikorbankan oleh gurunya dan oleh wanita iblis itu, seperti seekor domba yang sengaja dikorbankan menjadi mangsa serigala, si pangeran itu. Dem-demnya bertumpuk, kini terbuka jalan baginya, perlu apa mengambil jalan pendek membunuh diri? Baik, mari ikut aku, bisiknya. Dengan berindap-indap SW Inyo mengajak laki-laki itu melalui jalan rahasia. Akhirnya, menjelang pagi mereka berdua berhasil keluar dari tembok pagar Butong Pai. H.I.E. tiba-tiba terdengar bentakan. Lima orang anggota Butong Pai muncul dari tempat penjagaan tersebunyi. Akan tetapi mereka terheran-heran ketika melihat SW Inyo, memandang kepada gadis itu lalu kepada orang asing yang keluar dari jalan rahasia bersama murid utama ketua mereka. Malam itu memang banyak datang tamu dari kota raja yang ikut dalam rombongan pangeran, maka mereka mengira bahwa tentu orang ini adalah anggota rombongan pula. Akan tetapi sepagi itu, masih gelap, apakah yang akan dilakukan tamu ini bersama SW Inyo keluar dari Butong Pai dengan diam-diam. Tiba-tiba terdengar teriakan berturut-turut dan lima orang itu roboh dan tewas seketika. Mereka hanya mampu satu kali saja mengeluarkan teriakan karena tenggorokan mereka hampir putus disambar jari-jari yang amat kuat dari metu-metu itu yang bergerak dengan cepat luar biasa menyerang mereka. Melihat kelihayaan orang itu, SW Inyo tercengang. Dia makin kagum, kiranya metu-metu ini bukan orang biasa. Andai kata pelarian mereka ketahuan pun, orang ini akan menjadi lawan tangguh, sungguh pun tentu saja dia sangsi apakah orang ini akan mampu lolos kalau kiam mocaili dan subonya turun tangan. Mari cepat orang laki-laki itu berkata. Melihat keadaan SW Inyo yang masih lemas, tanpa ragu-ragu lagi dia lalu menyambar tubuh gadis itu, dipanggulnya dan berlarilah dia dengan amat cepatnya meninggalkan tempat yang berbahaya baginya itu. Gadis bernama Liang Chu yang sebenarnya adalah penyamaran Bu SW Ili yang kini bekerja di dalam istana sebagai pengawal pribadi yang kuihwi. Dia bertugas memikat hati selir kaisar yang cantik jelita ini. Dapat dibayangkan betapa tersiksa hati pemuda itu menyaksikan semua yang terjadi di dalam kamar yang kuihwi, melihat selir yang cantik jelita itu beristirahat, mandi, berganti pakaian dan lain-lain di depan matanya begitu saja karena dia dianggap wanita pula. Betapa tersiksa hati orang muda ini hidup di antara wanita-wanita cantik, yaitu para pelayan yang kuihwi. Di istana bagian puteri ini tidak ada prianya. Walaupun terlihat sebagai pria, namun para taikam yang bertugas di situ sesungguhnya tidak lagi dapat disebut sebagai pria. SW Iliang adalah seorang pemuda yang sedang berkobar nafsunya karena dibutong sandia diseret ke dalam kekuasaan nafsu birahi oleh subonya sendiri. Sebagai seorang pemuda yang baru gelap birahi, kini berada di tengah-tengah para wanita cantik itu, tentu saja dia tidak kuat bertahan terlalu lama. Dia belum berani melakukan tugasnya untuk memikap yang kuihwi karena kesempatannya belum tiba. Dia tidak berani bersikap kasar dan membuka rahasia penyamarannya begitu saja. Sekali gagal, dia tentu akan mati konyol. Akan tetapi untuk menunda lebih lama lagi menguasai nafsunya, dia tidak sanggup. Akan tetapi, SW Iliang menahan gelora hatinya sedapat mungkin. Dia harus bersabar menanti kesempatan baik. Tugasnya amat penting bagi perjuangan subonya, sama sekali tidak boleh gagal karena taruhannya adalah nyawanya. Pada suatu senja belasan hari kemudian, SW Iliang diperbolehkan mengasok karena malam itu kaisar akan mengunjungi selirnya yang tercinta. Tempat itu penuh dengan pengawal-pengawal pribadi kaisar sendiri. SW Iliang lalu mengundurkan diri ke dalam kamarnya, sebuah kamar yang amat indah dan berdekatan dengan kamar para pelayan utama atau pelayan pribadi selir kaisar itu. Selagi duduk melamun sendiri di dalam kamarnya, mencari akal bagaimana untuk memulai tugasnya merayu dan memikat hati yang kuihwi, tanpa sengaja dia membayangkan keadaan selir itu sehingga jantungnya berdebar penuh nafsu dan gairah. Selir itu memang cantik luar biasa, dan ketika mandi atau bertukar perakaian, dia dapat menyaksikan seluruh bagian tubuh yang padat dan amat menggairahkan itu. Pernah dia membantu pelayan menyelimutkan kain setelah selir itu mandi. Jari-jari tangannya menyentuh kulit yang halus, lunak, dan hangat, dan tercium pula olehnya bau semerbak harum dari tubuh selir itu. Keharuman yang khas dan alangkah jauh bedanya antara kecantikan dan tubuh indah selir itu dibandingkan dengan subonya. Enci Liang Cu kenapa melamun saja seorang gadis cantik berbaju hijau menegurnya sambil tertawa-tawa, di belakangnya masuk pula seorang gadis cantik berbaju merah. Mereka itu adalah dua orang pelayan pribadi yang kuihwi, dua orang gadis cantik jelita yang genit-genit. Ah, Enci Liang Cu orangnya pendiam amat sih, tidak mau bersendagurau dengan kami. S.W.I. Liang tersenyum menekan jantungnya yang berdebar-debar dan menahan matanya agar jangan terlalu melotot melahap kecantikan dua orang gadis itu. Ahaha, aku lelah dan sedang beristirahat. Jarang ada kesempatan beristirahat seperti ini, kata S.W.I. Liang. Mari temani kami main tioki, kartu, di kamarku, Enci Liang Cu kata si baju hijau. Ya, marilah, Enci Liang Cu. Tidak enak hanya bermain berdua. Marilah, sambil kita berkenalan lebih merat lagi. Kenapa sih? Bukankah kita ini rekan-rekan yang bekerja di sini kata si baju merah sambil menarik tangan S.W.I. Liang. Tak dapat lagi S.W.I. Liang menolak karena hal ini akan mendatangkan kecurigaan. Apalagi memang dia sudah rindu sekali akan sentuhan tangan wanita cantik setelah belasan hari berpisah dari subonya. Kedua orang gadis itu tertawa-tawa, menggandeng kedua tangan S.W.I. Liang dan membawanya ke dalam kamar si baju hijau yang berbau harum. Sebuah meja bunda rendah telah dipersiapkan di tengah kamar, di dekat pembaringan. Di sekeliling meja itu terdapat tikar yang ditilami kasur dan bantal. Selain kartu untuk main, juga di atas meja terdapat seguchi arak wangi dan cawan-cawan kecil, juga beberapa macam kue kering. Duduklah, Enci Liang Cu. Mari kita main-main. Eh, kau bermalam saja di sini malam ini, ya si baju hijau berkata sambil merangkul. Dan tubuhmu begini tegap dan kelihatan kuat, Enci Liang Cu, kata si baju merah memegang-megang lengan pemuda itu. Eh, tangan Enci Liang Cu kuat dan kasar kata si baju merah sambil mengelus telapak tangan pemuda itu. S.W.I. Liang menarik tangannya. Ah, ah, aku sejak kecil berlatih silat. Tentu saja aku seorang gadis yang kasar, mana bisa dibandingkan dengan kalian yang halus bungil? Hei hei, kau terlalu memuji, Enci kata si baju merah sambil mencubit paha S.W.I. Liang. Kalau engkau menjadi seorang laki-laki, tentu tampan dan gagah, Enci Liang Cu kata si baju hilau. Dapat dibayangkan betapa tubuh S.W.I. Liang terasa panas dingin menghadapi godaan-godaan ini. Cepat-cepat dia mengajak mereka bermain kartu, karena kalau godaan mereka itu dilanjutkan, tentu dia takkan kuat lagi bertahan. Sudah timbul keinginan keras di hatinya untuk merangkul dan mendekat mereka, menciumi bibir yang merah dan lincah itu. Eh, untuk apa arak ini katanya setelah si baju merah menuangkan secawan arak yang berbau wangi? Hei, hei, bermain tioki tanpa taruhan tidak menyenangkan. Siapa kalah harus menebus kekalahannya dengan minum secawan arak wangi kata si baju hijau. Mereka mulai bermain tioki sambil bercakap-cakap dan bersendau gurau, atau lebih tepat lagi, kedua orang gadis itu yang bercakap-cakap dan bersendau gurau sedangkan S.W.I. Liang hanya mendengarkan dan kadang-kadang tersenyum saja. Karena dia tidak ingin diloluhi arak sehingga rahasianya dapat terbuka, maka S.W.I. Liang bermain sungguh-sungguh sehingga dia jarang kalah dan yang kebagian minum arak adalah kedua orang gadis itulah. Mereka bermain terus sampai menjelang tengah malam dan akhirnya arak dalam guci kecil itu habis. Ah, hawanya panas sekali kata si baju hijau. Bukan panas, hanya engkau terlalu banyak minum, maka terasa panas, kata S.W.I. Liang. Hem, mungkin, ayuh, gerahnya, si baju hijau membuka kancing bajunya dan mengebut-ngebut dengan kipas. S.W.I. Liang menelan rudah. Matanya memandang ke arah dada yang hanya tertutup pakaian dalam yang tipis sehingga membayangkan tonjolan-tonjolan yang memikat hati. Karena pandang matanya selalu tertarik ke arah dada si baju hijau, maka permainan S.W.I. Liang menjadi kalut dan sekali ini dia kalah. Akan tetapi arak telah habis. Wah, Enci Liang Chu jarang kalah, ketika sekarang kalah araknya justru terlanjur habis. Mana dia bisa menebus kekalahannya, kata si baju merah cemberut. Hai-hik, kalau arak habis dia harus membayar dengan ciuman, kata si baju hijau. Hai-hai-hik, benar. Dia harus didenda dengan ciuman dan mulai sekarang, taruhannya dirubah. Karena arak habis, siapa kalah harus membayar dengan ciuman, kata si baju merah. Kedua orang gadis itu dari kanan kiri lalu menyerbu dan mencium piti S.W.I. Liang dengan hidung mereka. S.W.I. Liang memejamkan kedua matanya. Eh, eh, kalian ini bagaimana? Ihaha, malu, kan katanya gelagapan. Enci Liang Chu, mengapa kau begitu kejam? Kita bertahun-tahun dikurung di tempat ini dan hanya dapat menyaksikan orang lain bermain cinta? Bertemu dengan pria pun merupakan hal yang tak mungkin bagi kita. Apa salahnya di antara kita saling menghibur dan saling mencumbu? Sekedar menghilangkan rindu, kata si baju merah. Permainan dilanjutkan dan makin lama S.W.I. Liang makin terseret oleh gelora nafsu birahinya sendiri. Ketika dia menang dan harus mencium, dia tidak mencium seperti biasa dengan hidung kepiti, melainkan mencium mulut dua orang gadis itu dengan mulutnya. Dua orang gadis itu mengeluh dan balas mencium sehingga tanpa diperintah lagi. Permainan kartu itu bubar dan dilanjutkan dengan permainan saling mencumbu, saling peluk dan saling cium antara tiga orang itu. Airh, Enci Liang Chu, kau hebat sekali, keluh si baju hijau. Enci Liang Chu, kalau saja engka seorang pria, bisik si baju merah. Kalian senang S.W.I. Liang berkata, sedikit terengah-engah. Matikanlah lampunya, barangkali di dalam gelap aku akan dapat Tian Hoa, bermain rupa, menjadi pria, siapa tahu. Sambil terkekeh genit, si baju hijau meniup pandam lampu di meja dan mereka bertiga pindah ke pembaringan, melanjutkan permainan yang mengasyikan hati mereka itu. Mereka merasa semakin bebas setelah keadaan di dalam kamar itu menjadi gelap, mereka dapat mencurahkan seluruh nafsu mereka tanpa malu-malu lagi. Tak lama kemudian terdengar jerit tertahan, disusul teriakan-teriakan yang lebih menyerupai bisikan kaget bercampur girang. Eh, kau! Hem, diamlah sayang, terdengar suara S.W.I. Liang. Selanjutnya kamar itu sunyi, tidak terdengar suara keras lagi sehingga kalau didengar dari luar kamar, seolah-olah tiga orang gadis itu sedang tidur pulas. Padahal tentu saja keadaannya jauh daripada itu, bahkan sebaliknya. Menjelang pagi terdengar suara si baju hijau, suara yang berbisik dan agak serah karena semalam tidak tidur rupanya, Engkau, setiap malam harus menemani kami, ya, koko yang baik. Harus, kalau tidak, hem, kami akan melaporkan bahwa kau adalah seorang pria sejati, bisik pula si baju merah dengan nada manja mengancam. Sunyi mengikuti kata-kata bisikan itu, kemudian terdengar jerit tertahan dan tak lama kemudian, tampak SWI Liang dalam pakaian seperti Liang Chu meloncat keluar dari dalam kamar itu memondong tubuh dua orang pelayan itu yang sudah menjadi mayat. Dengan tergesa-gesa SWI Liang membawa dua mayat itu ke kebun, menggali lubang, mengubur dengan cepat sekali, kemudian kembali ke kamarnya dengan badan penuh keringat dan muka pucat. Akan tetapi hatinya lega. Diam-diam dia menyesali perbuatannya sendiri. Mengapa dia begitu lemah sehingga tidak dapat menahan diri terjatuh ke dalam rayuan dua orang gadis cantik itu? Dia terpaksa membunuh mereka, sungguhpun hal itu dilakukannya dengan perasaan penuh penyesalan. Tugasnya lebih penting dan kalau sampai gagal, dia akan tewas, akan mati konyol. Dengan membuka rahasianya kepada dua orang gadis itu, keadaannya tentu saja terancam hebat. Belum apa-apa dua orang gadis itu telah memerasnya untuk setiap malam melayani mereka dengan ancaman akan dibuka rahasianya. Tentu saja dia terpaksa harus membunuh mereka demi keselamatan dirinya sendiri. Lenyapnya dua orang pelayan itu hanya menimbulkan sedikit keributan di istana bagian puteri. Betapapun juga, mereka itu hanyalah dua orang pelayan. Akhirnya yang kuih hui hanya memerintahkan para pengawal untuk melakukan pengejaran karena dikira bahwa mereka itu tentu melarikan diri, dan kalau sampai dapat ditangkap agar supaya dijatuhi hukuman berat. Mengertilah kini SW Iliang bahwa dia harus cepat-cepat turun tangan kalau tidak mau terjadi gangguan lain lagi. Mulailah dia mendekati yang kuih hui. Setiap kali ada kesempatan, dia membantu para pelayan yang memandikan selir jelita itu, menggosok punggungnya, mengeringkan tubuhnya dan mengenakan pakaiannya. Bahkan pada suatu malam, ketika yang kuih hui merbahkan diri seorang diri dengan mati meremelek seperti seekor kucing malas, ia mendekatinya, berlutut dan menggunakan tangannya untuk memijit-mijit kaki selir itu dengan perlahan, meniru perbuatan pelayan yang suka memijit tubuh selir itu. Jantungnya berdebar keras sekali. Nafsu hatinya ditekannya keras sekali. Dia merasa betapa api birahi telah membakar dadanya dan api itu menyala dari ujung jari tangannya yang bersentuhan dengan kulit kaki yang halus lunak dan hangat. Ehem, yang kuih hui menggeliat seperti seekor kucing dan membuka sedikit matanya untuk melihat siapa yang memijit kakinya. Matanya terbuka agak lebar dan tersenyum. Aih, kiranya engkau, Liangcu? Engkau pandai pula mengijit. Ah, tanganmu kuat sekali. Nah, kau lanjutkanlah, tubuhku memang sedang pegal-pegal. Selir itu sudah memejamkan matanya, kembali rebah terlentang di depan SWI Liang. Pemuda itu melanjutkan pekerjaannya memijit betis mengendurkan urat yang kaku dan pandang matanya melahap wajah yang menengadah itu. Betapa cantik jelitanya, demikian rangsangan hatinya. Rambut yang hitam agak mengeriting itu terurai di atas bantal, anak rambutnya melingkar-lingkar menghias dahi dan pelipis sampai ke bawah telinga. Dahi yang melengkung halus sekali seperti lilin biraut, berkulit putih bersih itu nampak makin putih terhiasanak rambut yang menghitam. Sepasang alis yang hitam sekali, melengkung seperti dilukis, melindungi macu yang terpejam sehingga tampak bulu macu yang panjang. Bayangan bulu macu menggelapkan pipi sebelah atas, menyembunyikan warna kemerahan yang menyegarkan. Hidung yang mancung, dengan dua cuping hidung yang tipis, agak bergerak terdorong nafas yang keluar masuk. Di bawah hidung itu, sepasang bibir yang kemerahan dan agak basah, kelihatan menebal sebelah bawahnya karena selir itu tersenyum. Sebuah lesung pipi menghias di ujung mulut sebelah kiri. Manis dan cantik jelita. Kemudian leher itu, dan dada itu, pinggang itu. SWI liang menelan ludahnya berkali-kali dan jari-jari tangannya yang memijit kaki itu agak menggigil. Agaknya yang kuih-kuih dapat merasakan tangan yang menggigil ini, maka dia membuka sedikit matanya. Ada apakah liang cu? Tanganmu gemetar, tanyanya. Ah, tidak apa-apa, hanya. Paduka demikian cantik jelita, hamba sampai merasa terharu memandangi paduka. Ayuh, hai hik, kau aneh, liang cu. Coba kau tutup dan kunci pintu kamar itu, dan beritahukan kepada penjaga di luar bahwa aku tidak ingin diganggu malam ini, hendak beristirahat. Oya, suruh penghubung laporkan kepada Seri Baginda agar tidak datang ke kamarku. Setelah itu, kau temani aku di sini, pijati tubuhku sampai aku tidur. Dengan jantung berdebar penuh ketegangan dan geirah, SWI liang mentaati perintah itu. Setelah itu dia menutup dan memalang daun pintu sehingga mereka hanya berdua saja di dalam kamar yang mewah dan harum itu. SWI liang segera berlutut lagi di depan pembaringan dan melanjutkan pekerjaannya memijit betis yang berdaging gempal, lunak, halus dan hangat itu. Nanti dulu, liang cu. Coba kau bantu aku membuka pakaian luarku. Setelah pintu ditutup, kamar ini menjadi agak panas, kata yang pui hui sambil bangkit duduk di atas pembaringannya yang bercilam sutera merah berkembang. SWI liang tidak mampu menjawab karena merasa lehernya seperti tercekik. Dengan jari-jari tangan gemetar dia membantu putri itu membuka pakaian luarnya. Kini yang pui hui hanya memakai pakaian dalam yang amat tipis dan tembus pandang sehingga terbayanglah lekuk lengkung tubuh yang amat menggerahkan. Begitu pakaian luarnya dibuka, SWI liang memejamkan mati sebentar sambil menarik napas panjang. Tercium olehnya bau harum yang memabukan, keharuman yang membuat selir kaisar itu terkenal sekali di samping kecantikannya yang sukar dicari bandingannya. Hai hik, mengapakah seperti patung dan memejamkan matamu, liang cu suara terkekeh halus dan teguran itu menyadarkan SWI liang yang segera membuka matanya. Ampunkan hamba, hamba, silau, seolah-olah melihat bida dari turun dari langit. Selir kaisar itu tertawa senang. Airh, kata-katamu seperti seorang laki-laki saja. Hayo pijiti aku lagi dan jangan bersikap seperti orang gila. SWI liang segera melakukan perintah ini dengan penuh gairah. Jari-jari tangannya kembali memijit betis dan paha, makin ke atas makin tersiksalah hatinya apalagi mendengar puteri itu terkekeh kegelian. Hai hai hik, kau begitu kuat, jari tanganmu juga tegang dan kuat seperti tangan laki-laki membelai. Yang pui-hui membalikan tubuhnya dan kini rebah terlentang. Karena pakaian dalam yang tipis itu tersingkap, SWI liang hampir tidak kuat menahan lagi. Cahaya kemerahan dari lampu merah di dalam kamar membuat tubuh yang membeli yang dibalik pakaian tipis itu seolah-olah telanjang bulat di depannya. Nah kau pijiti pahaku, pegal-pegal rasanya. Akan tetapi jangan kuat-kuat, perlahan saja, liang cu. Dapat dibayangkan betapa tersiksa hati seorang pemuda yang sudah menjadi lemah karena dikuasai nafsu birahi seperti SWI liang menghadapi yang pui-hui yang tanpa disengaja telah menimbulkan godaan dan tantangan yang demikian menggeirahkan hati pria. Namun tentu saja SWI liang tidak berani bertindak sembrono. Sambil menguatkan hatinya dan menundukkan mukanya yang menjadi merah, menyembunyikan dadanya yang bergelombang dengan menunduk dan menahan nafsunya yang memburu, dia memijit paha yang gempal itu. Jari-jari tangannya seolah-olah bertemu langsung dengan kulit paha karena hanya tertutup sutera tipis. Setiap sentuhan jarinya seolah-olah mendatangkan aliran hawa panas yang menjalar naik ke dada dan kepala melalui lengannya. Makin lama dia makin gelisah, tubuhnya panas dingin dan sama sekali dia tidak berani memandang wajah putri itu karena takut kalau-kalau seng putri marah. Betapapun nafsu wirahi telah menyundul sampai ke ubun-ubunnya, namun SWI liang tidak olah demikian nekat untuk berani bertindak kurang ajar, tidak berani melakukan langkah pertama dan hanya menanti uluran tangan seng putri. Dia sangat maklum bahwa sekali keliru bertindak tebusannya adalah nyawanya di samping kegagalan tugasnya. Kau memang aneh, liang cu. Benar kata-kata beberapa orang pelayan yang selama ini tidak kau perhatikan. Sekarang baru aku melihat sendiri. Kau seorang gadis yang aneh. Apakah seorang gadis kalau sudah mempelajari ilmu silat tinggi lalu berubah sifatnya menjadi kejantan-jantanan? Kau patut menjadi seorang laki-laki. Suaramu agak berat, gerak-gerik mukaku, tanganmu kuat dan kasar, dan pandang matamu, hem, engkau seolah-olah hendak menelanku bulat-bulat setiap kali kau melihatku. Hei-hik, aku sampai merasa sungkan dan malu. SWI liang terkejut sekali. Sambil membungkuk rendah dia berkata dan berusaha sedapatnya untuk meninggikan nada suaranya, harap paduka ampunkan semua kekurangan hamba. Ah, tidak apa-apa, liang cu. Engkau sudah berjasa besar, dan, hem, keadaanmu yang kejantan-jantanan itu bukanlah hal yang tidak menyenangkan. Sayang sekali, kau seorang wanita dan sifat kejantananmu hanya karenakah seorang gadis kengau yang berkepandaian silat tinggi. Kalau engkau seorang pria sejati, hei-hik, betapa lucunya, tentu akan lebih menyenangkan hatiku. Seketika terhenti jari-jari tangan yang tadi menari-nari dan memijiti paha kenyal itu. Jantung SWI liang seperti berhenti berdetak mendengar ucapan Seng Puteri, kemudian berdebar-debar dengan kerasnya sehingga suara detak jantungnya memasuki kedua telinganya dengan amat ngering. Kesempatan baik telah terbuka. Selir jelita ini telah membuka rahasia hatinya. Begitu menantang, seperti setangkai bunga yang tinggal memetik saja, tinggal mengulur tangan dan akan terpenuhilah kedua cita-citanya, yaitu menikmati tubuh yang telah membuat tergila-gila ini dan sekaligus menyempurnakan tugasnya memikat hati yang kuih-hui demi suksesnya siasat yang sedang dilakukan oleh subonya. Tiba-tiba SWI liang berlutut dan menempelkan dahinya di lantai dekat pembaringan. Hamba, hamba rela mengorbankan nyawa demi paduka, dan hamba siap sedia melakukan apa saja untuk menyenangkan hati paduka. Akan hamba lakukan dengan taruhan nyawa dan hamba siap menanti perintah paduka. Hei hei, liang cu, engkau memang aneh. Betapapun juga, mana mungkin engkau menjadi laki-laki sejati. Kalau paduka kehendaki, pasti dapat terjadi. Perintah paduka merupakan keputusan bagi hamba, seperti perintah dari langit. Yang kuih-hui menjadi terheran-heran. Dia bangkit duduk, membiarkan pakaian dalamnya tersinkap lebar, tidak hanya pada pahanya, akan tetapi juga pada pundaknya sehingga setengah dadanya tampak jelas, putih halus membusung. Apa, apa maksudmu, liang cu? Hamba telah mempelajari ilmu kesaktian dari subo, sehingga kalau paduka menghendaki, hamba dapat dian hoa, mengubah diri, menjadi seorang pria sejati. Eh, tandas rumah itu yang bening indah itu terbelalat. Mulut yang kecil itu terngangas sehingga bibir merah membasah itu membentuk lingkaran memperlihatkan lidah yang merunci merah, dan rongga mulut yang lebih merah lagi terhias deretan gigi seperti mutiara. Sinar matu yang kuih-hui menjelajahi tubuh pembantunya yang berlutut itu, akhirnya dia dapat berkata, benarkah itu? Sungguh aneh dan luar biasa. Coba kau buktikan omonganmu, liang cu. Coba kau pian hoa menjadi seorang pria. Swi liang menekan jantungnya yang berdebar tegang, mengangkat mukanya dan berkata, hamba, hamba, mana berani kurang ajar? Lakukanlah, ini merupakan perintah. Berdirilah dan pian hoa lah yang kuih-hui berkata penuh nafsu karena dia ingin sekali menyaksikan apakah benar gadis ini dapat pian hoa menjadi pria, hal yang hanya pernah didengar dalam dongeng kuno saja. Kalau paduka memerintahkan, hamba tidak berani membantah, Swi liang lalu bangkit berdiri dan membungkuk. Maafkan hamba. Dia lalu melepas gelung rambutnya, menggosok bedak dan yanci dari mukanya, kemudian dengan wajah merah berseri dia berkata, hamba telah berubah menjadi seorang pria, suaranya kini besar, suara seorang laki-laki tulen. Yang kuih-hui memandang terbelalak. Ayuh, mana aku bisa percaya? Hanya suaramu yang berubah. Mukamu tanpa bedak dan yanci memang seperti muka pria, akan tetapi mana buktinya bahwa kau pria? Swi liang mengerutkan alisnya. Paduka ingin bukti? Baiklah, maafkan kelancangan hamba dia lalu merengut pakaiannya, baju di bagian atas sehingga tanggal kancing-kancingnya dan terbukalah dadanya. Sebuah dada yang tegap dan bidang, tidak berbuah, dada seorang laki-laki tulen. Wajah yang kuih-hui berseri-seri, mulutnya tersenyum lebar ketika dia memandang dada yang bidang, tegap dan berkulit putih bersih itu. Memang tidak salah lagi, tubuhmu bagian atas memang tubuh seorang pria. Akan tetapi aku belum puas, liang cu. Buka semua pakaianmu. Perintah ini sama sekali tidak disangka-sangka oleh Swi liang. Biarpun sudah lama dia menghendaki terjadinya hal yang hanya dalam mimpi ini, namun sebagai seorang laki-laki, dia merasa jengah dan malu juga menerima perintah agar dia bertelanjang bulat seperti itu. Akan tetapi gairah yang luap-luap dan kegembiraannya mengusir semua rasa malu. Dengan jari tangan gemektar Swi liang menanggalkan semua sisa pakaiannya sehingga tak lama kemudian dia telah berdiri membuktikan bahwa dirinya adalah seorang pria sejati di depan selir jelita itu. Ah! Liang cu, kesinilah kau. Sungguh hebat, tak kusangka sama sekali. Rebahlah kau di sini, di sisiku, manis. Tanpa diperitah kedua kalinya, karena memang itulah yang diinginkannya selama ini, Swi liang lalu naik ke pembaringan dan merebahkan dirinya di sisi selir cantik itu. Yang puih-uih terkekeh genit, lalu menyambutnya dengan peluk cium ganas, menerkamnya seperti seekor harimau kelaparan, atau seperti seekor ular yang memagutnya dan membelit-belitnya. Manusia, baik laki-laki atau wanita, kaya atau miskin, dari golongan ningrat maupun jembel terlantar, sekali dikuasai nafsu birahi akan menjadi lupa diri dan lupa segala. Pada saat seperti itu, lenyaplah duka, lenyaplah takut, hilang segala pertimbangan dan akal, yang ada hanyalah tindakan sebagai akibat dorongan nafsu birahi yang minta dilampiaskan. Hebatnya, makin dipenuhi dorongan nafsu, makin berkobarlah birahi, seperti nyala api, makin dibiarkan makin membesar dan takkan padam sebelum habis bahan bakarnya. Hanya manusia yang selalu sadar akan keadaan dirinya, akan gerak-gerik dirinya lahir maupun batin, yang takkan kehilangan kewaspadaan dan kebijaksanaan, yang takkan dapat dicengkeram oleh nafsu dalam bentuk apapun. Hal ini bukan berarti bahwa manusia bijaksana menolak nikmat hidup yang didatangkan oleh geirah nafsu, sama sekali tidak. Bahkan hanya manusia sadar sajalah yang benar-benar akan dapat menikmati hidup karena baginya nafsu kesenangan hanyalah pelengkap hidup, bukan hal yang mutlak dan tidak harus dikejar-kejarnya. Dia lah orang yang menguasai nafsu, bukan nafsu yang menguasai dia. Menguasai nafsu dengan kewaspadaan dan mengenalkan keadaan diri sendiri seperti apa adanya, lahir maupun batinnya, bukan menguasai nafsu dengan care pengekangan dan penyiksaan diri. Dengan care pengamatan yang sewajarnya, penuh kesadaran, pengamatan terhadap nafsu dan gerak-geriknya, tanpa celaan tanpa pujian, maka nafsu akan kehilangan kekuasaannya sendiri terhadap diri pribadi. Sebaliknya, menggunakan kemauan untuk menekan dan mengekang nafsu tidak akan ada gunanya. Boleh jadi nafsu akan dapat dibendung pada saat itu, namun sewaktu-waktu nafsu yang masih menguasai diri itu dapat meluap. Bagaikan api dalam sekam, sewaktu-waktu akan dapat menyala lagi, demikianlah kalau orang menguasai nafsu dengan pengekangan yang berarti menguasainya dengan kekerasan. Dengan pengamatan waspada, nafsu yang seperti api itu akan badam dengan sendirinya. Namun dengan pengekangan, api itu hanya membara dan tidak tampak, akan tetapi sewaktu-waktu dapat menyala lagi, karena yang mengekang nafsu adalah nafsu juga. Mengekang berarti menggunakan kekerasan menuruti keinginan. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!